Intro Arnie menyambut BTS di rumahnya di Korea setelah perjalanan New York Setelah menghadiri sidang umum PBB di New York, para anggota BTS telah kembali ke Korea Selatan dengan selamat Media Korea menangkap para anggota yang meninggalkan bandara ICN pada pagi hari ini 24 September Mulai dari bertemu dengan berbagai artis seperti Coldplay dan Meganty Stallion hingga mengunjungi Metropolitan Museum of Art, perjalanan mereka tentu sangat berkesan Menandai perjalanan luar biasa pertama mereka dalam lebih dari 2 tahun Arnie berharap ini adalah yang pertama dari banyak perjalanan yang akan dilakukan BTS di masa mendatang Lihat saja foto-foto mereka pada saat di bandara ini I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La 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 Di sisi lain, BTS menerima pelakat untuk pemerintahan bersejarah Butter di Billboard 400 dari Ketua dan CEO Columbia Records. Sejak dirilis, Butter BTS langsung menjadi hit dan dengan cepat membuat sejarah. Ini adalah lagu resmi musim panas karena terus berada di tanggal lagu Billboard Hot 100. Pada akhirnya, itu menjadi single terpanjang di tanggal lagu untuk tahun ini karena menduduki nomor 1 selama 10 minggu. Selain itu, ia tetap berada di 10 besar lebih lama lagi. Sekarang, para anggota BTS telah diberikan pelakat untuk menghormati pencapaian mereka. Selama 3 hari, mereka tinggal di New York City. CEO BTS dan Hyde, Sin Yong-J, bertemu dengan Ketua dan CEO Columbia Record, Ron Perry. Perry memposting foto grup di akun Instagramnya memberi selamat kepada grup. Mereka berpose dengan 7 pelakat, satu untuk setiap anggota. Dia dan istrinya, produser dan penulis lagu Jenna Andrew, juga berperan sebagai penulis bersama di Butter terinspirasi oleh smooth kriminal Michael Jackson. Sementara BTS masih di bawah hype bikin musik, Columbia Record membantu mendistribusikan musik BTS di Amerika Serikat. Setelah Perry membagikan postingannya dengan BTS, orang-orang memberikan ucapan selamat mereka di bagian komentar. Rapper dan penulis lagu pemenang Grammy, Josie. Agen musik, Matt Gale. Wakil presiden eksklusif, Rock Nation Andrew Gow. Dan manajer musik, Jack Foster. Termasuk di antara sedikit yang mengucapkan selamat. Yang kedua, Kai menampilkan salah satu pakaian panggung terseksinya dalam video YouTube pertamanya dan dia menjadi sangat malu. Kai baru saja merilis video pertama dalam seri Kai's barunya dan membuat fans terobsesi. Kai memilih pakaiannya sendiri untuk episode pertama dan dia bersemangat untuk syuting sambil memamerkan gayanya. Tapi ia akhirnya mengayunkan salah satu pakaian panggungnya yang paling ikonik dan paling seksi. Sebelum Kai tiba, staff SM Entertainment telah merencanakan tantangan undian ajak untuknya. Mereka menyembunyikan setelan Jos, tiket masuk gratis, dan salah satu pakaian M di dalam kotak dan dia harus memilih satu dari tiga kotak. Kai akhirnya memilih sweater biru tembus pandang dan celana merah yang dia kenakan di video M dan selama salah satu penampilannya di lagu tersebut. Karena Kai terlalu memikirkan pakaiannya, dia tidak tertarik untuk mengganti kostum panggungnya, dia berkata. Saya mengenakan pakaian baru dalam upaya untuk membuat staff membiarkan dia terus mengenakan pakaiannya sendiri. Meskipun dia dengan percaya diri mengayunkan pakaiannya di atas panggung, dia terlihat malu mengenakannya di depan umum. Dia bertanya, Saya tidak akan pergi ke luar hari ini, bukan? Ternyata, staff telah menyiapkan undian ajak lainnya untuk memutuskan transportasi dan aktivitas Kai untuk hari itu. Jadi, dia harus mengenakan pakaian itu di depan umum. Dia memutuskan untuk mengenakan t-shirt di bawah sweater karena terlalu terbuka. Kai akhirnya bersepeda melalui Seoul dengan pakaian itu. Rasa malunya mulai berkurang melihat pemandangan, tapi dia masih berharap dia mengenakan sesuatu yang berbeda. Rasa malu Kai mencapai puncak baru ketika dia harus pergi ke kantor SM Entertainment sambil mengenakan pakaian panggungnya. Saat dia masuk, dia berkata, Saya merasa sangat malu. Dia sangat gugup karena berpotensi bertemu dengan sesama idola K-pop saat mengenakan pakaian itu. Dia berkata, Saya merasa semua rekan kerja saya melihat saya. Untungnya, Kai tidak bertemu dengan sahabat idolanya, tapi dia harus berdiri di lift yang penuh sesak dengan pakaian panggungnya. Staff tidak akan membiarkan dia menekan tombol lift dan dia harus menunggu orang lain untuk pergi ke lantai yang sama dengannya. Karena dia berada di lift yang begitu lama, banyak orang melihat Kai dan dia bahkan berfoto dengan beberapa dari mereka. Begitu pada akhirnya mencapai tujuannya di lantai tujuh. Kai tidak bertemu banyak orang dan dia bisa bersantai. Dalam videonya juga, Kai berpikir dia mungkin baru menemukan Kuangya. Kuangya, dimensi alternatif fiksi SM Entertainment, telah membingungkan penggemar sejak pertama kali diperkenalkan, tapi sepertinya Kai baru saja mengetahui semuanya. Kuangya adalah dimensi alternatif tempat Black Mamba, penjahat SMCU, Kingdal. Realitas alternatif ini telah direferensikan dalam banyak lagu seperti Black Mamba, Aespa, 90's Love, MCTU, dan Don't Fight The Feeling episode. Sejak pertama kali disebutkan, Kuangya telah membingungkan penggemar K-pop dan artis SM Entertainment. Beruntung bagi Kai, bagaimanapun dia telah memecahkan misteri Kuangya. Kai yang dalam videonya memilih minuman dari kafe di lantai tujuh gedung SM Entertainment sebagai bagian dari undian acak. Dia belum pernah ke lantai tujuh sebelumnya, jadi pengalaman itu benar-benar baru baginya. Ketika dia turun dari lift di lantai tujuh, Kai mendapati dirinya berada di ruang pertemuan yang besar dan mewah dengan pemandangan hutan Seoul yang indah, sebuah taman besar. Begitu dia melangkah ke ruang pertemuan, Kai bertanya-tanya, apakah dia telah menemukan dirinya di Kuangya? Dia berkata, SM banyak berbicara tentang Kuangya. Apakah ini semua berarti datang ke sini dan minum kopi? Referensi jenaka Kai untuk Kuangya mungkin karena fakta bahwa Kuangya adalah kata Korea untuk hutan belantara dan bahwa ruang pertemuan menghadap ke hutan Seoul. Satu hal yang pasti, Kuangya versi Kai terlihat sangat mewah. Dan semua orang pasti tidak keberatan mengunjunginya. Yang ketiga, orang-orang telah memanggil nomor telepon dari Squid Game dan inilah yang dikatakan pemilik sebenarnya dari nomor itu. Bagi yang belum tahu, Squid Game adalah drama hit terbaru Netflix. Drama ini sangat populer, sehingga menjadi drama Korea pertama yang mencapai nomor satu di tanggal lagu Netflix di Amerika Serikat. Tapi ada satu orang yang menderita karena popularitasnya. Dalam drama, kartu nama diberikan kepada calon perserta. Mereka harus memanggil nomor pada kartu untuk diundang ke permainan. Sayangnya, tim produksi drama membuat kesalahan dengan mengambil tiga digit pertama dari angka tersebut, bukan angka tengah atau empat. Untuk nomor telepon Korea, tiga digit pertama adalah kode area berdasarkan kota, dengan yang paling umum adalah 010 untuk Seoul. Tapi kalau hanya delapan digit terakhir yang diberikan tanpa kode area, kemungkinan panggilan tersambung secara otomatis kalau kamu ada di area itu. Pemilik sebenarnya dari nomor telepon tersebut memberi pernyataan kepada Money Today mengklaim bahwa mereka telah diganggu oleh pemirsa acara tersebut. Setelah Squid Game ditayangkan, saya telah menerima panggilan dan teks tanpa henti 24 jam sampai-sampai sulit bagi saya untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Ini adalah nomor yang telah saya gunakan selama lebih dari 10 tahun, jadi saya cukup terkejut. Ada lebih dari 4.000 nomor yang harus saya hapus dari ponsel saya. Dan sampai pada titik di mana karena orang-orang menjaga tanpa memikirkan siang dan malam, karena keingin tahuan mereka baterai ponsel saya terkuras dan mati, awalnya saya tidak tahu kenapa. Tapi, teman saya memberitahu saya bahwa nomor saya keluar di Squid Game dan saat itulah saya menyadarinya. Mereka mengungkapkan teks yang mereka terima dari pemirsa yang penasaran yang mencoba menelepon mereka. Ada drama panas baru-baru ini yang disebut Squid Game yang diproduksi oleh Netflix. Dan di kartu undangan di sana, 8 digit nomor telepon tertulis. Karena hanya 8 digit, saya pikir itu tidak akan ada dan jadi saya mencoba memanggilnya, tapi terhubung secara otomatis. Saya pikir tentu saja tim produksi akan mengambil tindakan penjagaan, maafkan saya. Nomor tersebut muncul di episode 1 dan 2. Kamu dapat mengonfirmasinya pada pukul 23.44 untuk episode pertama. Saya minta maaf sekali lagi karena menghubungi kamu lalu malam. Sayangnya untuk Netflix mengungkapkan informasi pribadi seorang seperti nomor telepon mereka dilarang oleh hukum. Seorang pengacara yang dikonsultasikan oleh media mengklaim bahwa meskipun sulit untuk mengatakan tanpa putusan yang tepat, memang ada bagian di mana mereka telah melanggar hukum tersebut. Netflix dapat menghadapi denda yang besar atau beberapa waktu dipincara. Tim produksi, Siren Pictures, dan Netflix belum bisa dihubungi oleh media, tapi perwakilan dari Netflix membuat pernyataan untuk mengatakan bahwa mereka memperhitungkan semua masalah dan akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!